Pastinya soal ngobrol tentang kegiatan yang dilakukan di rumah aja Sama nanti seputar karyanya Mas Tanta juga Oke, masih nungguin ya sebentar Oke, ini ada pertanyaan juga Nah, udah join sama Mas Tanta Halo Halo Sehat Mas, apa kabar? Sehat, baik Tidak ada 2 menit ya, sorry Tadi nyariin di rumah Ya, mas makasih banget sebelumnya waktunya ya kita ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya? Ayo Oke, kalau gitu Mas, boleh ceritain nggak sih? Ini kan kita masih masa PSBB nih ya kan? Dan kegiatan yang di rumah yang dilakuin sama Mas Tanta itu apa aja sih kira-kira? Sejauh ini makan dan tidur Tidur dan makan, main game, tidur Sama ya berarti ya, sama kayak sebagian orang ya Sama sebagian orang ya Tidak, tapi malah sekarang malah banyakan meeting Anehnya, jadi malah lebih sibuk gitu Lebih sibuk dari di pas PSBB Tapi ya secara, secara apa namanya Video conference gitu meeting-meeting ya Karena banyak banget yang udah kayak nggak sabaran untuk melakukan sesuatu Jadi kita kayak bikin rencana ini, bikin rencana itu, gitu-gitu Ini udah berapa lama ya Mas, kira-kira di rumah aja? Bala Ini hari apa ya? Udah cukup lama ya? Ini hari apa aja gue Itu bermasalahan semua orang ya? Lupa hari apa? Iya, 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 makanya ya Sering banget kayak gitu Apalagi ada yang ngomong, eh kita nanti meeting hari ini ya Ini hari apa? Itu hari Sabtu kapan gitu Udah kehilangan ini deh Hari dan waktu Semuanya sama aja Iya sih, bener Mas Nah, di masa PSBB sekarang ini Mas Ada nggak sih yang dikangenin dari kegiatan yang biasa dilakuin sama Mas Santa? Ngumpul sih, ngumpul Ngumpul sama temen-temen Yang pasti ngejam sama anak-anak band Gila banget Kan kita sering bikin video tapi di tempat masing-masing Terus digabung Rasanya beda Beda banget gitu Sama kalau kita misalnya ada di tempat yang sama Terus Kangen banget shooting ya Kangen banget berproduksi Melakukan kegiatan Apa Ya kerja sih Kangen kerja aja Berkegiatan lah, berkreasi gitu-gitu Yang nggak cuma sendirian Tapi rame-rame Bersukar pikiran Itu sih yang kangen Iya sih, bener-bener Nah, ngomongin soal siapa ini Bisa nggak ceritain sedikit soal Awal mula nih Mas terjun di dunia entertainment Khususnya di film industry ini Waktu itu Mas kira-kira yang pertama kali Ceritanya sih aneh Karena nggak sengaja ya Intinya sih Waktu itu aku tuh kan Sekolah Hidup Aku tuh dulu tinggal di Amerika Sekolah dari sana Lulus Kerja pun di sana Sampai akhirnya Aku tuh pengen berkesenian Tapi Ternyata di Amerika tuh Susah berkesenian Bukan karena Banyak Taingan Tapi Lebih ke Rasnya kita sendiri itu Nggak masuk di sana Karena Di sana bukannya ratis Di Amerika tuh Nggak ratis Cuman dunia entertainmentnya tuh Setiap ras Sudah punya tempatnya Masing-masing Nah, kita tuh Bingung mereka Kita ngomongin diri kita Asia Tapi di otak mereka Asia itu Bukan muka kayak kita ini Asia itu yang Kulitnya putih Matanya sipit Itu Asia untuk mereka Muka kita Ini muka-muka Hispanik Muka orang Meksiko Jadi kalau misalnya Aku mau masuk ke Dunia entertainment di sana Kalau aku dimasukin ke Tempat yang Meksiko Lah Lah gue kagak bisa Bisa pasal Meksiko ya Gitu kan Jadi Rada ribet gitu Jadi aku Waktu itu Pokoknya Gue pengen berkarya Gue pengen berkarya Dimana ya Dimana Dan suatu saat ya Tiba-tiba ke Indonesia aja Tadinya Ke Indonesia tuh pengen bermusik Karena di awal Taril gue di Kesenian itu Emang bermusik di Amerika Waktu gue bawa Dan gue ke Indonesia Gak taunya Gak laku Gak laku Sempat bokeh Akhirnya Cari Ya kerja keras Untuk nyari apa aja Yang bisa dikerjain Waktu itu salah satunya Adalah Teater musikal Jadi Pas gue dapet Kesempatan gue Untuk Bekerja secara Profesional Sebagai Aktor teater Ya gue Pol-polan aja Kerja keras Gue riset Sebanyak-banyaknya Sedalam-dalamnya Bagaimana caranya Untuk menjadi Kaktor musikal yang baik Udah Itu akhirnya gue kerja keras I worth my ass off Dan Akhirnya gue dapet Tawaran Film pertama Yaitu Soekarno Oh itu film Yang ada Karakternya ya Yang dikasih 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 line Dikasih Dialog Jadi dikasih Dialog Dikasih dialog Karena Dua film sebelumnya Ada satu Gue cuman jadi bayangan Di filmnya Mas Riri Wiza Asli jadi bayangan doang Kalau gak bayangan Jadi orang yang di dalam Di belakang Yang dikabur-kabur bokeh Sama Yang jadi Salah satu Narapidana Di film Derit Gue Di lumpur-lumpur Itulah gak keliatan Wih ada Muhammad Khan Gokil Ini Muhammad Khan Asli bukan nih Atau KW Udah mulai banyak yang KW Ini Muhammad Khan Gila nih Apa Aktor Pemenang FMI Gokil Halo Mas Muhammad Dia gokil banget Nah Oke Silahkan Terus Untuk yang terjun di film Itu kan pasti Beda ya Mas ya Rasanya sama Kayak yang Kan Mas Passionnya tadi dibilang Di awal Musik ya Itu gimana sih Rasanya Mas Untungnya gue dapet Pelatihan di teater dulu sih Karena menurut gue Pelatihan teater itu Sangat-sangat penting Karena di teater kita Diminta Untuk bisa Menggali kemampuan kita Di dunia Tarik suara Dunia gerak Tarian Dan acting Dan menurut gue Itu sangat Bagus Untuk kita Mengetahui kemampuan diri kita Limitasinya Limitasi diri kita Karena yang kita Butuhkan Di Apa namanya Di dunia kita berkari Itu sebenarnya Limitasi kita Karena banyak orang Yang mau melakukan sesuatu Yang sebenarnya Di luar kemampuannya mereka Itu yang Membanyakan dari mereka Akhirnya kenapa Gagal Karena mereka memaksakan diri Jadi Waktu kita Waktu gue dapet Latihan di teater musikal Waktu itu Nama teater musikal Yang kita cinta di musikal Setelah darahnya Mas Ari Kari Tulang Itu Gini juga tuh Jadi gue Oh kemampuan gue Segini Disini Disini Gue lebih tahu Setelah gue akhirnya Tahu kekurangan gue Waktu gue aplikasikan Ke film Jadinya lebih gampang Jadi gue oke Gue Kekuatan gue Dari sini Kekurangan gue Dari sini Kekurangan gue Dari tinggi Jadi gue Gak Gak boleh Sok-sok tinggi Yaudah pendek aja Mau gimana Ya kan Dari Dari sonanya udah begitu Nah tapi Pak Muhammad kan Pasti ngerti Jadinya Adaptasi itu Lebih gampang Gue lakukan Setelah gue Mengikuti segala Pelatihan-pelatihan Yang di teater itu Jadi gue Lebih tahu Dimana Untuk menempatkan dirinya Oke Sekarang kan udah Cukup banyak nih Mas film yang dibintangin Sama Mas Tanta Ada gak sih yang paling favorit Karakter yang paling favorit Yang pernah Mas Tanta mainin Itu apa sih? Aduh Setiap karakter Beda-beda sih Kesan-kesannya Yang paling Seru Apa ya? Soekarno Hampir semua seru sih Tapi yang paling beda Cuma yang di film Berangkat Yang gue dengan Gimbal gue Dengan karakter yang Setengah giting-giting itu Itu tuh Lumayan Lumayan Menyenangkan Karena beda Dari yang lain ya Karena itu Gue bener-bener Udah bebas aja Bodo amat Mau ngapain gitu Iya Tapi memang Dari Dari semua genre ini Yang paling Mas suka Atau apa sih Terus sama Kedepannya Genre apa sih Mas pengen Terlipat di dalamnya Komedi sih Udah paling favorit Karena Menurut gue Itu paling susah Paling susah tuh Komedi Karena Gak semua orang lucu Mungkin banyak orang Mikir diri dia lucu Tapi Sebenernya enggak Dan Untuk menjadi Untuk menjadi Orang yang lucu Itu susah banget Susah banget Gak Gampang itu Bikin orang ketawa Apalagi Standar komedi Orang Standar komedi Manusia di dunia ini Itu beda-beda Gitu kan Jadi Gak 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 gampang Untuk menjadi Seorang komedian Tapi Proses itu Yang Membuat gue Menjadi Sangat Fun Karena kalau misalnya Kita sebelum shooting Kita Bercanda-becanda Di belakang layar Oh itu bisa Wacaknya bisa gila-gilaan Tapi waktu itu Dikasih karakter Dikasih Dikasih Ruang yang sempit Untuk bergerak Gak boleh keluar dari Karakter ini Tapi lu harus Terlucu Wah itu Lebih menyenangkan Prosesnya itu Menyenangkan Kalau gue menyebutnya Menyenangkan Kadang-kadang Stres Karena pelawak yang Sesungguhnya Itu malah gak lucu Di belakang Mereka malah Serius Malah kayak Apa namanya Gak Gak seperti yang kita pikirkan Banyak pelawak yang gue kenal Kalau di belakang layar Serius semua Orang-orang ya Karena emang mereka Pemikir semua Mereka mikir apa Karena kan Apa Kelucuan-kelucuan mereka itu Keluarnya dari Kegelisahan-kegelisahan Mereka Dan saat Mereka gelisah Itu sebenarnya mereka itu Gak lagi ngelawak Mereka lagi Lagi Stres gitu Ini kenapa begini Ini kenapa begitu Cuman mereka Dengan Kepiawayannya Tiawayan Itu bahasa ya Dengan 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 kemampuan mereka Yang bagus Bisa membuat Kegelisahan mereka Jadi sesuatu yang lucu Itu yang menurut gue Gila Keren banget Makanya gue Itu genre favorit gue Oke Komedi Nah Kalau horror mas Mas Tanda pernah gak sih Main film horror sebelumnya Mas Horror yang hantu sih Belum ya Terdecak sama horror Paling yang thriller Kayak Ratu Ilmu Hitam Yang tadi ini Muhammad Nah itu tadi Mas kan nanya tuh Sekalian ya Gimana tuh mas Proses untuk Karakternya gimana sih Pemenang Piala Citra Masa nanya Gue gimana jawab Kayak Saya baru Baru nominasi aja pak Belum menang ini Gimana tuh Proses pencarian tokohnya Proses pencarian tokohnya